Pemerintah Kabupaten Pinrang, menggelar upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024, di halaman kantor Bupati Pinrang, Sabtu, 17 Agustus 2024. Upacara ini dipimpin oleh PJ Bupati Pinrang, Haji Ahmadi Akil SEMM, selaku Inspektur Upacara. Upacara ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, Andi Calokerang, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, serta peserta upacara lainnya. Kehadiran berbagai elemen pemerintah dan masyarakat, menunjukkan semangat dan rasa hormat dalam memperingati momen bersejarah ini. Kegiatan upacara diisi dengan pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka yang berjalan dengan penuh khidmat. Seusai upacara, PJ Bupati Haji Ahmadi Akil menegaskan makna penting dari detik-detik proklamasi sebagai simbol perjuangan dan kemerdekaan. Upacara ini lanjutnya, diharapkan tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga sebagai pengingat untuk terus mengedepankan semangat nasionalisme dan dedikasi dalam membangun Kabupaten Pinrang. Momen ini diharapkan, dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat rasa kebersamaan dan semangat juang, dalam rangka memajukan daerah dan melanjutkan perjuangan para pahlawan untuk mengisi kemerdekaan. Selain itu, lanjutnya dirinya berharap bahwa melalui upacara ini, seluruh masyarakat dapat lebih menghargai arti kemerdekaan dan berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan daerah, bangsa dan negara, dengan prestasi dan hal-hal positif lainnya. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemberian remisi bagi narapidana rumah tahanan negara kelas 2B Pinrang, penghargaan kepada kepala desa, lurah dan kepala lingkungan, yang meraih target PBB tertinggi, penghargaan Satya Lancana Karya Satya 30, 20, dan 10 tahun yang diserahkan langsung oleh PJ Bupati Pinrang.